Karena sejarah itu adalah identitas Budaya itu adalah identitas Dan ketika orang kehilangan identitas Dia kehilangan dirinya sendiri Dia bukan siapa ke apa lagi Harapan saya itu Jangan lupa like, komen, dan subscribe Youtube channel Mojokerto TV Semoga bagi yang sudah subscribe Selalu diberi kelancaran, kesehatan, dan rejeki yang melimpah Perjalanan kami lanjutkan menuju salah satu situs peninggalan sejarah Yaitu Candi Penampihan Berlokasikan di Dosunturi, Desa Geger Candi Penampihan merupakan candi Hindu berundak Yang terletak di tengah area perkebunan teh Di lereng tenggara Gunung Wilis Candi Penampihan terdiri dari tiga teras Dengan bangunan utama berada di teras teratas Bangunan utama Candi Penampihan berbentuk kura-kura yang dililit naga Bentuk tersebut merupakan penggambaran kurma Atau avatar kedua dari Dewa Visnu Yang berwujud kura-kura raksasa Yang dililit naga basuki Saat membantu para Dewa dan Asura Untuk memperoleh Tirta Amerta Berdasarkan penggambaran inilah Diperkirakan Candi Penampihan berfungsi Sebagai tempat dilakukannya Prosesi Samudra Mantana Guna memperoleh Tirta Amerta Dan Tirta Amerta yang dimaksudkan dalam cerita ini Berada di dekat area Candi Penampihan Menampihan adalah Candi Hindu Yang terletak di Nalarang Tenggara Gunungulis Sebagai tempat pengujaan Sejak Mataram Hindu Terdiri Singasari hingga Akhir Majapahit Kenapa kok namanya Penampihan Itu kan karena disini kan tempat berdoa Jadi Penampihan itu kan gini Penampihan dan Nampihan ya Disini kan ada dua versi orang mengatakan Kalau Penampihan itu doa kita itu diterima Tapi kalau Nampihan itu doa kita yang jelek itu ditolak gitu loh Karena disini ini tempat pengujaan Jadi kita untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta itu Mencari tempat yang sunyi Yang damai seperti disini Untuk mencari ayem Gitu loh ayem Ketenangan Ketenangan Secara sejarah Secara historis Ini yang paling tua Jadi kalau Anda lihat semua Model berundak seperti ini Merupakan kelanjutan dari tradisi Jaman prasejarah Yaitu tradisi buden berundak Dimana nenek moyang kita Meyakini bahwa tempat yang tinggi Itu adalah tempat yang suci Tempat yang sakral Sehingga tidak Tidak menghirankan apabila Di tempat-tempat yang tinggi Di lereng-lereng gunung dan sebagainya Kita sering menemui Bangunan-bangunan semacamnya Jadi nampaknya wilayah ini Menjadi tempat suci Yang berlanjut dari masa ke masa Dari mataran kuno Bahkan sangat mungkin juga Dari masa prasejarah Wilayah ini paling tidak Memberi sinyal Memberi informasi kepada kita Bahwa wilayah Tulungagung Itu sudah lama Sudah sejak lama Menjadi Satu pemukiman Masyarakat Dengan kondisi alam Bentang alamnya yang Beraneka ragam Ada gunung seperti ini Kemudian ada Dailah alam sungai Dan juga rawa-rawa Nah ini menjadi satu kesatuan Cerita sejarah yang tidak Tidak terputus Candi ini Itu Kalau menurut saya Mengajarkan kepada masyarakat Untuk Mencintai alam Jadi ada pesan Tentang pelestarian alam Seperti yang sudah saya sampaikan Candi ini Berfungsi untuk Mensucikan air Yang ada di Gunung Wilis Jadi air yang keluar dari Wilis ini sudah Sudah suci Seperti halnya Tirta Amerta Air Kehidupan Nah Menurut saya Nenek moyang kita Mengajarkan bahwa kita Bahwa Konservasi alam Pelestarian alam Dalam hal ini air Itu menjadi sesuatu yang sangat penting Kenapa demikian Karena Air adalah Sumber kehidupan Dan Air dibutuhkan oleh semua orang Air dikonsumsi setiap hari Dan sebagainya Jadi Nilai-nilai Pelestarian alam Menyatunya manusia dengan alam Itu sudah Diajarkan Lohan-Lohan Yang kita Harapan saya Ini loh Kita punya Nilai budaya Kita punya Tradisi Tradisi Kita punya hal-hal yang sangat baik Yang itu sudah diwariskan oleh leluhur kita Dan itu ada di dalam diri kita Ada dalam DNA kita Diwariskan oleh nenek moyang kita Cuman Masalahnya sekarang adalah Kita peduli atau tidak Nah harapan saya Dengan hal-hal semacam ini Teman-teman muda Semakin Terpacu Semakin peduli Dan pada akhirnya nanti kita menjadi bangsa yang tidak tercabut Dari akar budayanya Tidak tercabut dari akar sejarahnya Karena sejarah itu adalah identitas Budaya itu adalah identitas Dan ketika orang kehilangan identitas Dia kehilangan dirinya sendiri Dia bukan siapa ke apa lagi Harapan saya itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton